Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan channel saya Sahabat Tani dan Peterakan Indonesia Channel menginspirasi anak negeri Seputaran perkebunan kelapa sawit Dan tentunya dengan program Integrasi sapi-sawitnya Teman-teman, sahabat Tani dan Peterakan Indonesia Di video kali ini Di kesempatan Pagi hari ini teman-teman Saya sedang berada di Satu kelompok sapi Program integrasi sapi-sawit Populasi ada 500 ekor Ini kelasnya heifer Yang mana Kita kembangkan Dalam program breeding integrasi sapi-sawit Teman-teman, sahabat Tani dan Peterakan Indonesia Heifer Itu merupakan Nama kelas Atau Tipe Pada program breeding Di integrasi sapi-sawit Yang mana Kita biasanya sebut Nama heifer itu Dengan Dengan nama Sapi darah Kalau dalam program breeding Itu diberikan nama heifer Kalau di kita Biasanya kita dengar Yaitu dengan Sebutan Sapi darah Sapi darah ini Atau sapi heifer Ini merupakan Salah satu hasil Salah satu hasil Dari program integrasi sapi-sawit Yang sudah kita lakukan Sejak 2015 Hingga saat ini Populasi sudah mencapai 8.000 ekor sapi Yang mana Satu kelompok ini Heifer Merupakan dari Beberapa hasil Dari kelompok-kelompok Yang kita kembangkan Di perkebunan Kelapa-sawit Kemudian kita pisahkan Berdasarkan seksnya Kemudian kita Kelompokkan menjadi satu Dan kalau kita bisa lihat Teman-teman Sahabat Tani dan Petra Kanunisa Di video ini Ada sapi Brahman Kemudian ada Sapi Crossing Ada sapi Juga sapi lokal kita Sapi Bali Yang ada Dalam satu kelompok ini Teman-teman Sahabat Tani dan Petra Kanunisa Integrasi sapi-sawit Yang kita lakukan Saat ini Ini kita Lakukan di perkebunan Kelapa-sawit Yang mana setiap hari Sapi-sapinya Akan berpindah Ke blok berikutnya Dan satu kelompok ini Mempunyai Greasing area Atau Area pengembalaan sapi Totalnya ada 90 blok Yang mana Satu bloknya Itu Mempunyai luasan hektare 30 hektare Dalam satu bloknya Jadi Teman-teman Sahabat Tani dan Petra Kanunisa Kita membutuhkan Waktu Tiga bulan Untuk Kembali Atau Merotasikan Sapi Sapi Yang kita kembalakan Dalam program Integrasi sapi-sawit Ke titik awal lagi Yang mana Rumput-rumput yang Atau vegetasi Vegetasi Rumput Pada blok awal Sehingga Sudah dapat Tumbuh Dengan baik Sehingga Sapi-sapi yang kita Kembangkan Tidak kekurangan Hijoan Makan Ternak Teman-teman Sahabat Tani dan Petra Indonesia Heifer-heifer ini Sudah berumur Kurang lebih Ada Satu tahun Setengah Hampir dua tahun Yang mana Nanti kita akan Seleksi lagi Kemudian Kita akan Kawinkan Nantinya Di Desember Tahun ini Harapannya Sapi-sapi Pertama Kawin Atau Pertama Meeting Harapannya Pregnant Seerate Kemudian Calving Rate Bagus Sehingga Kita Mendapatkan Hasil Anakan-anakan Pedet Atau Winningan Dari program Integrasi Sapi-sawit Sesuai Yang kita Inginkan Oke Mungkin Demikian Teman-teman Sahabat Tani Dan Petrakan Indonesia Seputaran Peternakan Potret Peternakan Breeding Di program Integrasi Sapi-sawit Semoga Apa yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Pada Pagi Hari Ini Bermanfaat Dan Tentunya Menginspirasi Teman-teman Rekan-rekan Semuanya Dimanapun Anda Berada Dan Jangan Lupa Selalu Dukung Channel Ini Agar Channel Ini Tentunya Berkembang Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima